Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan berkat dan rahmatnya sehingga kita masih bisa merasakan nikmatnya kehidupan sampai pada saat ini tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW Perkenalkan kami dari kelompok 3 hama dan penyakit pada tanaman kentang sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami yang pertama ada Aan Syahdan, yang kedua Abdul Rahman Hasan itu saya sendiri, kemudian yang ketiga ada Megawati dan yang keempat ada Iwan Saputra baik mari kita persilahkan pada pemateri untuk membaparkan materinya kentang merupakan tanaman umbi-umbian dan tergolong tanaman berumur pendek tumbuhnya bersifat menyemak dan menjalar dan memiliki batang berbentuk segi empat batang dan daunnya berwarna hijau kemerahan atau berwarna ungu kentang berasal dari daerah dataran tinggi Andes, Amerika Selatan kentang merupakan tanaman dikotil yang bersifat semusim karena hanya satu kali berproduksi setelah itu mati berumur pendek antara 80 sampai 120 hari setelah tanam dan berbentuk semak atau herbah Perkenalkan nama saya Megawati NIM 211-3024 Baiklah saya akan menjelaskan tentang hama penggele kumbi dan daun atau petorimaya operjulela yang pertama itu ada morfologi yang morfologi terbagi menjadi empat yaitu fase telur fase rarfa fase pupa dan fase imago yang pertama itu fase telur telur biasanya berbentuk oval halus dan berwarna putih seperti mutiara hingga kekuningan telur biasanya membutuhkan waktu sekitar 5 hari untuk menetas telur dapat diletakkan di atas tanah di sebelah tanah mainan yang disukai tetapi biasanya diletakkan di sebelah urat daun di antaranya kuncuk batang atau di bawah batang yang kedua yaitu ada larva larva mengatung kentang biasanya berwarna putih atau kuning dengan kepala dan protoporax berwarna coklat saat larva menjadi dewasa warnanya berubah dari putih atau kuning menjadi merah muda atau hijau dada berisi bintik-bintik hitam kecil serta bulu di setiap segmen dan larva biasanya memakan tanaman inangnya yang ketiga itu ada fase pupa pupa memiliki lebar yang sempit dan biasanya berukuran 0,5 inci biasanya berwarna putih dan membutuhkan waktu untuk berkembang tergantung pada kondisi lingkungan yang keempat yaitu ada imago mengat umbi kentang dewasa aktif di malam hari dan biasanya tidak sampai 1-2 jam setelah matahari terbenam awalnya mereka dianggap sebagai penerbang yang buruk sampai penelitian oleh oleh pada tahun 1985 menunjukkan bahwa mereka sebenarnya mampu terbang selama lebih dari 5 jam dan 10 km non-stop dalam kondisi laboratorium perkawinan dimulai sekitar 24 jam setelah kemunculan dan sebagian besar telur diletakkan dalam kuartal pertama kehidupan betina puncak oviposisi untuk betina terjadi 2-5 hari setelah kemunculan dari menurun ke tingkat yang jauh lebih rendah pada hari ketujuh yang kedua itu ada biologi biologi itu telur dapat berkemban dengan 5 hari yang kemudian telur ke larva 10-16 hari larva ke pupa 6-9 hari pupa ke imago 10-30 hari kemudian ekologi ngengat umbi kentang biasanya hidup di daerah dekat kentang atau di sekitar keluarga tanaman inannya suhu merupakan faktor penting dalam tingkat kelansungan hidup dan perkembangan sehingga mereka biasanya ditemukan di daerah berikling hangat lebih menyukai habitat subtropis dan tropis tarpa ngengat umbi kentang dikenal memakang umbi akar dan dedaunan tempat mereka jadi penggerak tanaman kentang namun larva hanya dapat menemukan umbi kentang jika umbinya terbuka atau berada dalam jarak 1 cm dari permukaan tanah pada dedaunan larva terutama memakan mesofil meninggalkan bintik-bintik coklat atau putih di daun yang dikenal sebagai tanaman bercak ngengat umbi kentang betina melepaskan pheromon seks untuk menarik jantang yang telah terbukti terdiri dari tridekadienil dan tridekatrienil asetat jantang yang meresahkan pheromon ini biasanya menunjukkan perilaku mengipasi sayap dan berjalan dalam rute zigzag menuju sumbernya yang ketiga itu ada gejala gejala serangan pada daun adalah jaringan epidermis daun yang melibat dengan warna kecoklatan atau bening transparan membentuk gulungan-gulungan jika lipatan dibuka ada jalinan benang terdapat larva di dalamnya gulungan daun ini sering juga ditemukan pada bagian pucuk atau titik tumbuh apabila tidak dikendalikan intensitas kerusakan dapat menjadi hampir 100% terutama pada musim kemarau kemudian gejala serangan pada umbi adalah adanya sekelompok kotoran berwarna putih kotor sampai merah tua pada kulit umbi bila umbi dibela kelihatan larva dan lubang korok atau saluran yang dibuat oleh larva sewatu memakan daging umbi kemudian yaitu ada teknik pengendalian yang pertama pengendalian secara kultur teknis penanaman kentan dilakukan pada musim hujan pengairan yang sesuai untuk mencegah keretakan tanah yang memungkinkan masuknya ulat ke dalam umbi pertinggi kuludan agar umbi tidak muncul ke permukaan tanah yang kedua yaitu pengendalian secara mekanis memotong daun-daun yang terserang lalu dikumpulkan dan dimusnahkan melakukan sanitasi kebun dan memberantas gulmah kemudian pengendalian secara biologi memanfaatkan agen hayati seperti bacillus turingiensis atau baculovirus yang terdapat dalam biopesticida dapat digunakan untuk umbi kentang yang disimpan di gudang kemudian yaitu ada pengendalian secara kimiawi dengan cara penyemprotan menggunakan pesticida hama selanjutnya adalah ulat tanah atau agrotis y merfolog ulat tanah hama dewasa berupa gengat berwarna gelap dengan beberapa titik putih bergaris-garis aktif pada malam hari telur berbentuk bulat dengan ukuran kecil diletakkan pada daun muda secara tunggal atau kelompok larva atau ulat yang baru menetas hidup pada daun tanaman muda membuat lubang lubang kecil ringan daun selanjutnya jika ulat bertambah besar akan pindah ke tanah bersembunyi selama siang hari dan aktif mencari makan pada malam hari biolog ulat tanah pada fase telur terjadi selama 4 hari yang kemudian pindah menjadi fase larva yang berlangsung selama 36 hari kemudian setelah itu menjadi pupa dan berlangsung selama 12-14 hari kemudian menjadi imago selama 20 hari imago dapat bertahan hidup selama 20 hari siklus hidup dari telur hingga serangga dewasa rata-rata berlangsung 51 hari telur biasanya dilatakan secara terpisah atau berkelompok bentuk telur seperti kerucut terpancung dengan panjang garis tengah panjang garis tengah pada bagian dasarnya sekitar 0,5 mm menjelang menetas warna telur berubah menjadi gelap agak kebiru-biruan stadium telur berlangsung 4 hari gejala yang ditimbulkan akibat serangan ulat tanah gejala serangannya cukup khas yang ditandai dengan adanya tanaman muda yang patah pada batang tanamannya atau tangkai daunnya terpotong kemudian teknik pengendalian ulat tanah yaitu dengan sanitasi lingkungan penyemprotan insektisida larfin atau prevaton dan penaburan nematisida seperti kurater huradan dan petrofur baik saya akan melanjutkan materi dari kelompok sayap yaitu kutu kembul atau bimisia tabaci morfologi kutu kembul serangga dewasa berukuran kecil berkoloni atau tunggal mudah diamati karena warnanya putih mencolok telur serangga ini lonjong agak melengkung seperti buah pisang dan diletakkan di bawah permukaan bawah daun nipa terdiri atas tiga istar istar pertama pipi berbentuk bulat telur dan bertungkai istar kedua dan ketiga tidak bertungkai pupa terdapat pada permukaan bawah daun berbentuk oval agak pipi berwarna hijau keputih putihan sampai kekuningan selanjutnya biologi kutu kebul yaitu telur enam hari nimfa sembilan hari imago sembilan hari ekologi kutu kembul kutu kembul meletakkan 400 telur kutu kembul di bagian bawah daun setelah bertelur mereka membutuhkan waktu sembilan hari untuk menetas yang terlihat seperti kutu putih mereka tidak banyak bergerak tetapi menetap di tempat di tempat mereka memberi makan makan untuk tumbuhan mengingat tinggi presentase telur yang menetas secara efektif menjadi dewasa ini menyebabkan mengapa kutu kembul dapat menyerang area yang luas dalam waktu singkat gejala kutu kembul gejala serangan kerusakan langsung pada tanaman disebabkan oleh imago dan nifa yang menghisap cairan daun berupa gejala nekrotik pada daun akibat rusaknya sel-sel jaringan daun ekskresi kutu kembul menghasilkan madu yang merupakan media yang baik untuk tempat tumbuhnya embun jelaga yang berwarna hitam hal ini menyebabkan proses fotosintesa tidak berlangsung selain kerusakan langsung oleh imago dan nifa kutu kembul sangat berbahaya karena dapat bertindak sebagai faktor virus selanjutnya teknik pengendalian kutu kembul pengendalian kutu kultur teknis pengendalian secara kultur teknis yaitu pertama menanam pinggiran lahan dengan bunga matahari sebagai barir dan memperbanyak populasi agen hayati kedua pergiliran rotasi tanaman dengan tanaman buah inang ketiga melakukan sanitasi lingkungan keempat tumpang sarikan tanaman selanjutnya pengendalian mekanis pengendalian mekanis yang pertama itu pemasangan perakap liat berwarna kuning kedua sisa tanaman terserang dikumpul dan dibakar yang cara pengendalian ketiga itu pengendalian hayati pememfaatan musuh alami untuk meningkatkan musuh alami di lapangan diperlukan pelepasan parasitoid dan predator searah berkalah pengendalian selanjutnya itu pengendalian kimiawi penyemprotan menggunakan pesticida nabati dan penyemprotan diusahakan mengenai daun bagian bawah demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami lebih dan kurangnya mohon dimaafkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh